Hai selamat bertemu kembali di channel saya Sidi Loh Vina Vina Apa kabar anda semua? Saya harap semuanya sehat-sehat agar dapat melakukan apa juga aktiviti yang hendak dilakukan Video saya kali ini saya ingin bawa anda semua melihat bunga kertas cantum yang berbunga di musim hujan Sebelum itu jangan lupa tekan subscribe dan lonceng like komen dan share kepada kawan-kawan yang juga meminati bunga kertas Mungkin ada yang belum mengetahui perbezaan bunga di musim hujan dan musim panas Oke perhatikan kelopak bunga kertas ini Kelopak bunganya semua turun ke bawah Ini karena kelopak bunga itu basah dan berat Inilah salah satu faktor kenapa bunga kertas di musim hujan itu mudah gugur Melalui pemerhatian saya Pada musim hujan bunga kertas mengeluarkan bunga hanya sedikit sahaja Jauh beza di musim panas ya guys Dan keistimewaan bunga kertas walaupun musim hujan ia tetap berbunga seperti biasa Tetapi bunganya hanya sedikit tidak seperti pada musim panas Dan sekarang saya akan bawa anda semua melihat sebahagiaan bunga kertas cantum saya ya guys Yang berbunga di musim hujan Walaupun bunganya hanya sedikit Tetapi ia memang kelihatan cantik Dan menarik perhatian Sesiapa sahaja yang meminati bunga kertas ini Bunga yang berwarna putih itu ialah kembang kertas Dan yang pink itu sebenarnya citra mondering Nah ini ialah citra mondering yang telah dikawinkan dengan kembang kertas Keistimewaan citra mondering ini Setiap kali berbunga Pasti warnanya berbeza Yang warna putih ini Ialah kembang kertas putih Yang telah dikawinkan dengan ice cream Tetapi bunga ice cream ini belum kembang ya guys Yang ini pula tanglong Yang telah dikawinkan dengan bangawan solo batik Dengan mahadir Bunganya hanya sedikit ya guys Ini pula mondering Citra mondering Dan yang ini pula ialah tanglong kuning Yang telah dikawinkan dengan ice cream Yang purple cair ini ialah kembang kertas yang telah dikawinkan dengan ice cream Dan yang ini pula ekor musang dan dikawinkan dengan wajib Dan yang warna putih itu kembang kertas putih Ini ialah tanglong merah Ini pula ialah butterfly purple Dan telah dikawinkan dengan monalisa kuning Ini ialah citra mondering Dan telah dikawinkan dengan kembang kertas putih Tetapi kembang kertas putih itu belum berbunga Dan ini cili Cili oran yang telah dikawinkan dengan evah putih Begitulah tadi serba sedikit perkongsian saya Tentang bunga kertas yang berbunga di musim hujan Walaupun bunganya sedikit Ia memang kelihatan cantik Akhir kata terima kasih Karena sudi menonton dan menyokong channel saya Salah dan silap harap dimaafkan Dan kepada anda yang baru mengikuti channel saya Jangan lupa subscribe Like, komen, dan share kepada kawan-kawan anda Yang juga meminati bunga kertas Sampai jumpa di video selanjutnya